Halo, saya Jalu, CEO dari Bandung Premier League Saya dapat pertanyaan dari Prung Yang pertama, seri A atau IPL Yang pasti IPL lah Karena memang saya sangat pencintai tim di Manchester United Yang kedua, Atta Halilintar atau Raffi Ahmad Yang pasti bekas bos saya lah, Atta Halilintar Jadi pemilik klub atau ketua PSC CEO BPL aja lah Yang keempat, Nuri Nalit atau Edi Ramayadi Iwan Bule Saya jawabannya Yo Sampai lagi di Prung Station Dan kalian di Prung Station, Bo Bersama Kang Doni Setiap Budi Atau Kang Jalu Sehat, Kang? Alhamdulillah Alhamdulillah Dan Kang Doni Setiap Budi ini, Bo Atau yang biasa Kang Jalu Sebagai AA Bandung juga, Bo AA Bandung Yang mempunyai Bandung Premier League Oh iya, bener CEO ya, Kang ya? Alhamdulillah Alhamdulillah Kang bisa ceritain nggak, Kang? Itu Bandung Premier League itu apa sih, Kang? Jadi awalnya itu Bandung Premier League itu Saya itu kan orangnya orang event Jadi suka-suka bikin event bola Dari kecil sih memang dari SMP Saya sudah bikin tuh event-event antar kelas Sampai ke kuliah juga saya bikin Nah, satu saat Ketika saya ada di Bandung Saya kepikiran, ah pengen bikin event Bikin event Tapi gimana caranya yang beda? Beda dan belum pernah ada Karena sesuatu yang beda Belum pernah ada Biasanya laku tuh Iya ya Kalau kita cuma ngikutin-ngikutin aja Biasanya nggak lama Yang latah gitu ya, Kang Yang latah gitu Nah, akhirnya kepikiran Ah, mau nyoba tuh Nyoba itu Awalnya saya ngumpulkan Hampir 124 komunitas bola Di kota Bandung Saya undang di salah satu hotel Di kota Bandung Saya presentasi Bahwa saya punya event Namanya Bandung Premier League Format kompetisi Regulasi Dan sebagainya Saya terangkan tuh Di situ Nah, di akhir dari presentasi saya itu Saya hanya membutuhkan 24 tim Gitu Padahal saat itu saya nggak tahu tuh Padahal mau ikut apa nggak Gitu Tapi di luar dugaan Ternyata dari 124 itu 78 tim mau ikut Karena saya berpikir Nggak mungkin lah Saya melaksanakan 78 tim Akhirnya kita saring-saring Akhirnya kita ambil maksimal Di 24 tim Jadi Seri pertama Atau musim pertama BPL Itu diikuti 24 tim Di tahun berapa, Kang? 2017 Oh, start 2017 Oh, start 2017 Berarti 2017 kita mulai BPL pertama Iya Nah, kenapa harus namanya Bandung Premier League gitu, Kang? Bukan misalkan Bandung Soccer Club Atau gimana gitu Ada Soccer Kayak Ya, kita tidak Tidak pungkiri Memang Liga yang penuh Entertainment Dan mempunyai nilai jual yang tinggi Adalah Liga Inggris Premier League Jadi Ya, ada Bandungnya lah Ya Karena memang lahir di Bandung, Kang Ya Tujuannya apa sih, Kang? Kalau dulu sih Tujuannya hanya ingin Ya, antar komunitas ya Selaturami aja lah Karena sifatnya juga itu Itu bukan prestasi Karena yang ikut kesana kan orang-orang yang cinta bola aja Oke Saya cinta bola Pengen ikutan suatu klub Kemudian klub itu Silaturami ikut Nah, sampai awalnya cuma itu Tidak ada tujuan apa-apa Silaturami aja gitu Kita juga tidak Profit orienti saat itu Nggak untuk musim pertama Tapi Perkembangannya semakin pesat Akhirnya saya ubah Haluannya Menjadi bisnis Menjadi industri Gitu Kalau sudah bicara industri Ya segala sesatunya Memang harus Diminternas profesional Oke Kan gini, Kang Saya kan punya tim ya, apa ya Kita punya tim bola Fun football Jangan nganggap sepi ke kita, Kang Jalu gitu ya Kita pengen Nah, kita kemarin Ngobrol ya, Pak Wah, ada Apa Akhirnya kita memperhatikan Tentang Bandung Premier League Di YouTube Cari-cari tahu Nih Syaratnya untuk Masuk di keanggotaan lah, Kang Untuk Jadi kita itu ada Tiga kasta Sekarang itu Ada Liga 2 Liga 1 Sama Semi Pro Perbedaannya gimana? Kalau Liga 2 Dengan Liga 1 Itu murni Pemain-pemain amatir Jadi pemain profesional Yang masih aktif Atau Pemain Ex-profesional Yang sudah tidak aktif Itu tidak bisa main Di Liga 1 Liga 2 Di Liga 1 Liga 2 Jadi murni Murni orang yang cuman Hobi bola aja Di situ Nah Ada satu kasta Yang lebih tinggi Dari dua kasta Itu namanya Semi Pro Banung Premier League Artinya apa? Bahwa di Liga itu Pemain profesional Atau pemain Ex-profesional Atau ex-pro Itu boleh bermain Itu Jadi nanti ada promosi Degradasi tiap tahunnya Ada promosi Sampai sekarang itu ada Jadi tiap tahun itu ada promosi Ada degradasi Nah Kalau ada misalkan Tim Akang pengen ikutan Ya bisa aja Nanti memang biasanya Di akhir musim Kita selalu buka pendaftaran Buka pendaftaran Kemudian masuk datanya Kemudian kita saring dulu Kita filter Karena manajemen klubnya Juga harus dipelajari Itu harus ada manajernya Harus ada pelatih kepalanya Ada asisten Ada medisnya Ada visionya Kemudian udah beres semua Secara administrasi lengkap Itu juga harus beli klub lisensi Jadi harus punya klub lisensi juga Nah Kalau semua persyaratan itu Sudah bisa masuk Baru Itu bisa mendaftar Jadi memang ada Tahapan-tahapan Tahapannya lah Beli klub lisensi berapa itu kan? Kalau untuk sekarang masih Kalau klub lisensi Yang dikeluarkan operator Itu nilainya cuma 3 juta Betul Cuman maksudnya Itu beda Enggak Kang misalkan Pendaptaran tim Sama beli lisensi Beda Beda Jadi BPL ini bisa dikatakan Suatu liga amatir Yang paling mahal Satu tim ini Dengan lisensi Hanya untuk bermain to Di luar transport Atau bayar pemain Atau apa Itu sudah habis 31 jutaan Per tim Per tim Per tim 31 juta kan? 31 juta untuk satu musim Itu belum ya Belum kalau misalkan Akang jadi manajer tim nih Kan ah pengen pemain bagus Ngambil dari mana Gacongnya Gacongnya lah Belum bayar itu-itunya Betul Dari pengalaman-pengalaman Para manajer Kalau cerita ke saya Satu musim tuh Mereka habis minimal 75 jutaan Satu musim Minimal 75 juta Betul Karena transfer pemain Mungkin Ini kan ya Ngegaji Ada gaji pemain juga Mungkin kan Ada sebagian yang memang dibayar Ada sebagian Jadi kalau bahasa profesional Memang ada profesionalnya lah Disitu Ada pemain yang memang Sudah dibayar disitu Berarti kita harus Kumpulin uang dulu Sponsor Kalau baru dakma udah ready Cuman uang gak ready Tadi saya pengen tanya Kan ada pemain profesional Yang masih bermain aktif Di liga Berarti kan Itu siapa aja sih kan Kalau sekarang itu Kayak agung 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 pribadi Agung pribadi Dia main di BJB FC Terus Eki Eki Nurakim Ada di BJB juga Ada beberapa juga sih Yang dari Liga 3 juga ada Keren ya Bo ya Jadi maksudnya Si pemain bola Atau alumni Mantan pemain juga Gak bete gitu Kita harus mencari kemana nih Tapi kita masih pengen Main bola Cuman Apa daya Mungkin Kalau yang lain Belum gak ngebutuhin lagi Udah aja disini Di BPL Tapi untuk itu Kan untuk umur Terpatok Kita minimal 17 Minimal 17 Maksimal Sekuatna Sekuatna oke Jadi kakek saya bisa Mang saya Dulu pemain ini Liga Daun Kaung Kuat Di tengah Wah luar biasa Salah 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 Nah kan Kebanyakan yang bermain Sekarang ini ya Di Liga Di BPL ini Bandung Primer League ini Itu kebanyakan Dari komunitas Atau dari daerah Dari suatu daerah Dari kecamatan A Atau misalkan Dari mana Kebanyakan Kalau sekarang sih Banyak komunitas 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 Kebanyakan Tapi ada beberapa Kita juga kan ada peserta Dari Jakarta Dari Kerawang Malah tahun kemarin Ketika Ada COVID Kan kita tidak bisa Menggelar Liga Karena ada COVID Itu ada satu peserta Dari Papua Papua udah mau ikutan dia Tapi asli Papua Atau misalkan Yang disini Dia asli Papua Dari Papua Dari Papua langsung Papua dia sengaja Mau 6 bulan di Bandung Hanya untuk ikut BPL Secara administrasi Dia siap semuanya Cuman saat itu Kita tidak bisa Jalankan Liga Karena pandemi Jadi daerah ada Komunitas ada Ada yang paling jauh itu Yang mau ikutin itu Dari Malaysia 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 pernah ada Pernah Dia kasih surat ke kita Bahwa dia ingin Mendaptar gini-gini Tapi Akhirnya bukan kita Melarang ya Artinya bahwa Saya khawatir kan Faktor Saya gak tau lah Apakah mereka mau pulang Pergi seminggu sekali Indonesia Atau gimana Tapi Demi kebaikan semuanya Untuk sementara Ya wilayah Indonesia dulu Selain Bandung Yang mengadakan Liga Amatir ini Apa aja sih Sebetulnya itu Ada 23 kota Indonesia Yang berafiliasi Dengan BPL Mulai dari Padang Kemudian Medan Palembang Bali Solo Ke Makassar Banyak banget lah 23 Jakarta Cuman ya itu Rata-rata mereka Cuman bisa bertahan Satu tahun Si Operator Liganya Tidak bisa meneruskan Ke musim-musim berikutnya Berafiliasi dengan Bandung Primer League Ini berarti Cabang dari Bandung Primer League Kota-kota itu kan Ya jadi dulu itu Setelah ada beberapa kota Kita berpikir untuk Membuat suatu wadah Sudah dibentuk Suatu itu namanya Asasi Asosiasi Sepak bola amatir seluruh Indonesia Jadi dari perwakilan Dari masing-masing CEO Ngumpul di Jakarta Saya dipilih jadi ketuanya Akhirnya cuman Ya rata-rata mereka Tidak sanggup Untuk menjalankan Sebuah Liga Lebih dari satu tahun Di satu tahun Pasti berhenti Banyak faktor sih Penyebabnya itu Berarti yang paling Masih bertahan Sampai sekarang Bandung Bandung Pride Luar biasa Orang Bandung Punya seperti Kang Jalu Yang memang kan Punya dedikasi tinggi Terhadap sepak bola Maksudnya jarang Orang yang Ya sekarang Ya saya mau Saya mau ngebuang uang Cuman buat sepak bola Jarang orang yang Mendedikasi Ya sekelas ketua PSSI Juga kan Kadang-kadang Ada beberapa yang memang Tahu tentang sepak bola Tiba-tiba jadi Jadi aja ya Bedaan lah ya Pak Makang Jalu aja ya Yang naiknya padahal Yang lain gak tau sepak bola Saya denger selentingan Kan tadi Akang bilang Kasta tertinggi itu Semi Pro Itu Semi Pro Bisa promosi Katanya bisa promosi Ke Liga 3 Apa betul itu Kang? Jadi kalau Semi Pro itu Memang kasta paling tinggi Di kita Ya Nah apakah Itu akan menjadi Suatu Loncatan promosi Ke Liga 3 Untuk saat ini Mesti memang belum Oke Tapi apabila memang itu Nantinya saya Dipercaya Untuk terlibat di Asprop Mungkin Ya Tidak salahnya Mungkin di Jawa Barat Kita punya kasta Seperti di Liga Inggris Ada 5 kasta Jadi semuanya Betul-betul Terprogram Gak amburadu lah Kasta kelima Kasta keempat Ketiga Kedua Kesatu Mudah-mudahan lah Kedepannya Soalnya sekarang kan Saya lihat Kang Jalu Aktif nih Di Asprop Asprop Jabar Ada apa sih Kang Di sana Kang Apakah Akan menjadi Ya kan Punya jabatan Di sana Atau seperti apa Jadi awalnya Memang ini berkaitan Dengan tahun politik Walaupun saya memang Gak suka politik Jadi Tanggal 27 Sekarang itu Ada pemilihan Asprop Jabar Pemilihan ketua Umum PSSI Jawa Barat Nah Saya punya guru Atau punya sahabat Atau punya orang tua Yang kebetulan Dirut LIB Oh Pak Ahmad Dukita Ya Nah beliau Karena orang Bandung Ya Dia terjun juga Ikutan Menjadi wakil ketua Oke Saya bilang Kalau Bapak menang Saya mau bantu Jawa Barat Tapi kalau Bapak tak kalah Saya gak mau Karena saya tahu Orang-orang yang lain Yang tidak ngerti bola Juga ikut mencalonkan Wah Gitu Karena beliau orang bola Saya orang bola Dan demi Bandung Dan Jawa Barat Saya mau terjun Oke Gitu Memang kita lagi siapkan program kerja Dan salah satu program kerja Yang kita siapkan Jawa Barat Atau Bandung Akan punya PT LIB nya juga Khusus sendiri Khusus Jawa Barat Khusus Jawa Barat Jadi seluruh kompetisi Mulai dari usia 8 tahun Sampai Kita tuh Oh 8 tahun 9 tahun 10 11 12 Belum 13 14 15 16 17 Sampai 20 Kemudian kita akan Buka lagi Liga Mahasiswa Kita akan buka lagi Liga Putri Kita lagi Antar perusahaan Galakarya Liga Santrik Semua akan buka Tapi secara profesional Dikelola oleh PT Oke Betul Itu yang akan kita jalankan Mudah-mudahan mereka menang lah Pak Tommy dengan Pak Lukita Kalau mereka menang Saya akan terjun disitu Saya akan bantu disitu Dan memang itu target yang realistis Yang mana memang Di Jawa Barat sendiri gitu kan Yang apa Kompetisi amat Yang usia dininya Kayak yang gak jelas gitu kan Kalau yang Sependek pengetahuan saya gitu kan Berasa gak jelas gitu Jadi banyak SSB Tapi Untuk menyalurkan bakat Ketika dia bertambah usianya Kemana Mudah-mudahan kan Program Ini Terlaksana Jadi Bantu juga buat SSB-SSB Yang di Bandung Mungkin ya Ya bener Ya sekarang Gimana Sepak bola kita Masih di jalan Di tempat Mungkin Karena kebanyakan Gagalnya Sepak bola di Jawa Barat Itu pertama Mungkin Assorbnya juga dulu-dulu Tidak bekerja kan Tapi Ketika mereka Mau bekerja Wah gak ada anggarannya Ya Kan mereka Biasanya mereka bekerja Karena kalau ada anggaran Kalau gak ada anggaran Mereka gak bisa bekerja Padahal bukan seperti itu Ya Kayak BPL juga gak ada anggaran Dari mana-mana Total Total operasional kita Hampir menyentuh 1 miliar Saya nyari sendiri Dari sponsor Artinya apa Dengan adanya PT nanti Sponsor itu kan Lebih trust Lebih percaya Lebih percaya Lebih gampang Ketika kita mendapatkan Uang besar Dari sponsor kepada PT Kompetisi ini Nantinya akan jalan Itu sih harapannya Tapi ya mudah-mudahan lah Jawa Barat bisa berubah Nanti ke depannya Amin Asprop ini kan kalau di Jawa Ada lah geliatnya Kalau di luar Pulau Jawa Sorry Pulau Jawa itu ada gak kan Geliat-geliat seperti Orang-orang di Ya geliat-geliat di Jawa gitu kan Di Pulau Jawa Ini kultur ya Kultur sepak bola di Indonesia Mulai dari Ya tanda kutip lah Mulai dari federasi Sampai ke Asprop Ke Asgap kan memang Ya bukan dikatakan jelek Tapi kenyataannya kan Ada yang jalan Ada yang tidak Jadi ya saya pikir Kalau nanti program kerja ini jalan Ini kan bisa jadi pilot project Eh Jawa Barat sekarang Kompetisinya maju Keuangannya bagus Mereka jadi tidak bayar Manajemennya bagus Artinya apa? Itu kan jadi Jadi akan ditiru tuh Sama Asprop lain Di seluruh Indonesia Itu juga Poin khusus lah Buat Jawa Barat ke depannya Nah jadi pemantik lah ya Teman-teman di Asprop lain lah ya kan Kan orang kita mah kalau Enggak sesuatu yang viral Enggak ditiru Pasti jadi harus bagus dulu Jadi bukan menciptakan Jadi meniru Meniru Iya kan Kang Jalus ya Tanpa anggaran juga BPL bisa jalan Kalau di kita malah nunggu dulu anggaran Tapi di BPL sendiri juga Keren bok Saya ngeliat sponsor-sponsornya Didi Max Didi Max Terus Bang BCB juga Itu kan perusahaan-perusahaan Bisa masuk gitu Itu kan yang dibentuk trust Berarti kan Kang Jalus disini Sebagai CEO yang Memang bener Marketing lah Ciwa marketingnya sih gini Dengan sepak bola Memajukan sepak bola Indonesia Nah disini juga ada yang memang Yang belum dilakukan oleh Liga Indonesia Apa? Far P.A.R Oh iya Pandu Premier League ini Saya pernah lihat itu Menggunakan Far Itu biayanya Maha mungkin kan Berapa sih kan Biasanya untuk Apakah sama Sama dengan CCTV gitu kan Ada gitu Jadi saya cerita dulu nih Pada musim pertama kemarin Kita buka BPL Musim pertandingan Pekan 1 Pekan 2 Pekan 3 Terus setiap pertandingan itu Gelut Kang Oke Ada juga kan Di kira-kira Oliga Professional Tidak ada gelutnya Ada juga ya Ada juga ada Artinya ada yang Misalkan ke tackle marah Kemudian kecewa Sama keputusan wasit Wasit dikejar-kejar Sampai kamar mandian Ada Saya ngalamin kan Nah dari 3 pekan pertama Saya pulang Akhirnya pulang Lagi nonton TV Saya ngelamun tuh saat itu Ditanyalah sama istri kan Kenapa kok mukanya cemerut Dia pusing sama BPL Nah emang kenapa Pada berantem Ya terus kenapa Cari solusinya lah katanya Ya solusinya cuman satu Saya bilang solusinya cuman dua Saya berhentiin Atau saya nyari cara lain kan Dan cari cara lain lah Kalau bisnis Berhenti Tidak akan maju-maju kan Yang namanya bisnis itu Tidak akan langsung sukses Pasti ada kendala Ada apa Coba pikirin Saya saat itu lagi baca apa Tentang ada VR Kalau gak salah 2018 itu udah piala dunia kan Oh iya Rusia Pertama kali far digunakan Saya tuh nonton itu tuh Saya nonton Oh gini Besoknya saya meeting sama tim Iya Saya bilang Saya pengen pakai far Wah ketawa semua tuh Dari mana duitnya Far itu kan miliaran Iya saya ngerti Cuman Maksud saya Saya butuh esensinya Contohnya gini Handphone saya Nilainya 10 juta Handphone satu lagi nilainya Cuman 500 ribu Tapi kegunaannya Ketika menelepon Itu sama Nah saya butuh itu Pertama kali kita pakai apa Coba Pakai GoPro Iya Kita pakai GoPro Itu kan pakai GoPro Saya beli 8 GoPro Cuman karena GoPro itu Sifatnya pakai internet Koneksi kita kan Gak begitu bagus Udah gagal aja kan Nah abis gagal gitu Berhenti lah Akhirnya Satu titik ada temen Coba pakai CCTV rumah Saya bilang Wah masa pakai Gak apa-apa Yang penting kan tayangan ulang Yang penting tayangan ulang Ripley-nya jelas Oh iya juga ya Yaudah beli Beli lah Tipe saya yang pakai titik Uji coba tuh berhasil Bisa juga ya Sebelan kemudian Saya praktekkan Di satu pertandingan Uji coba Di pertandingan resmi BPL Tapi saya uji coba sifatnya Saya kasih tau Tukuh manajer tim Pelatih bahwa Khususus pertandingan ini Kita akan uji coba Aman tuh Menit 90 Ada kejadian Tendangan langsung Handball Biasanya orang kita Kan pasti Latah Latah Wasitnya gak kelihatan Terus kata wasitnya Sebentar Dia liat tayangan Lihat layangan Oh iya ternyata Handball Di situ saya aneh Gak ada yang protes Gak ada Dan sampai sekarang Setiap ada keputusan Yang diambil oleh Hasil VAR Itu pemain Official itu gak ada yang protes Betul Mereka menerima Walaupun mungkin aja Mereka menerimanya Dengan kesel Pemainnya gak akan ada yang jujur ya Tukang Semuanya ya Semuanya ya Karena yang seoge mau ngakir Ya bener Pak kena baju cair Nah itulah dari situ Kita akhirnya berhasil Sampai kita bisa Saat itu Pak Menpora datang ya Pak Imam Itu datang ke lapangan Melihat seperti itu Sampai ini Sampai sekarang Kita perbahar itu Alat-alatnya Kalau nanya Berapa sih harganya Ya tidak Pasti tidak sama dengan Harga VR VAR Viva Karena kita gak boleh beli Jadi ya Kalau yang boleh beli Itu hanya federasi Oh yang beli VAR itu Oke Dari Lisensi Viva Yang harganya Sekitar 7-9 miliar Untuk satu paketnya BPL kan gak mungkin Yang punya uang Itu satu paketnya Berapa kan Yang BPL pakai Kalau kita itu Sekarang Itu sudah menggunakan Tiga Kamera PTJ Bukan CCTV lagi Kalau dulu kan CCTV Harganya murah Cuma sejutaan Kalau sekarang kan Satunya sudah 45 jutaan Jadi sekarang itu Baru sekitar 200-300 juta Untuk alat-alatnya Mahal juga Mahal juga ya Karena udah aja Pakai CCTV ya tuh Karena udah ngerekomendasiin Ke PCSI belum Kang Gak bisa Dengan cara Akang Seperti ini Jadi gini Kalau sekarang memang PCSI kan Sedang konsultasi Dengan Viva Untuk penggunaan VAR Saya juga sering Diajak konsultasi Karena mereka Khususnya LIB ya Karena mereka berpikir Satu-satunya orang Di Indonesia Yang sudah gunakan VAR Kan cuma jalu Kasarnya Jadi diajak konsultasi Saya bilang bahwa Ya Esensinya sama aja Tapi kan balik lagi Kepada si pengadil Di lapangan Oh iya Si Si VAR itu kan Cuma alat bantu Betul Saya bisa boleh Ini Kang ya Si BPL ini adalah Sarkas untuk Kemajuan sepak bola Indonesia Untuk biar Si PSSI itu Nih lihat nih BPL juga mampu nih saya Seperti itu gak sih Kang Kejubit lah istilahnya Biar Inilah gitu Akan bikin Ada-ada Pemikiran kesana Kalau dulu Saya gak berpikir ke arah sana Oke Saya cuma dulu berpikir Bagaimana caranya Liga saya Itu tidak berantem Tidak banyak protes Tapi fair play Ya Saya bisa jamin Satu-satunya Liga di Indonesia Yang tidak ada mafia Tidak ada kepentingan Apa-apa Cuma BPL Karena buat saya Tidak peduli Buat saya tuh gak peduli Kan siapa yang juaranya Tapi yang saya peduli Gimana caranya Liga saya lancar Liga saya selesai Liga saya bagus Itu yang saya peduli Karena apa Kalau itu Semuanya lancar Kan sponsor masuk Kalau sponsor masuk Saya bisa ngasih subsidi Kayak sekarang Kan subsidi satu tim Dapat 6 juta Di subsidi sama kita Satu tim 6 juta Tapi itu subsidi Untuk semua kasta Enggak Untuk semi pro Oh semi pro Untuk semi pro saja Oke Karena far Ini berarti Liga Indonesia Sedang proses ya kan Untuk pengadaan far ini Betul Sedang konsultasi Sedang proses Saya juga mengikuti prosesnya Mudah-mudahan Ya akhir Akhir musim ini Bisa uji coba Oh akhir seri ini Ya kita rencananya sih Mau beli dulu satu Katanya Satu paket dulu Oke Di uji obat Kalau mungkin lancar Apa Mungkin ada penambahan Berarti harus Sekolahin wasit lagi Ya sambil jalan Sekarang rencananya Mungkin wasit-wasit Juga akan mulai Disekolahkan Jadi dibanding Kita menyelohkan Banyak Keluar negeri Mending instrukturnya Yang panggil ke kita Oke Secara kos kan Lebih murah juga Dibanding harus Misalkan 30 orang Kesana Atau 100 orang Berarti harga Sifar sama Sekolah wasit Mahal mana kang Plus minus Jadi Bocorannya sih Sekolah wasit Far itu sampai 300 juta ya Sekolah punya wasit Tapi itu Kalau lulus Kalau gak lulus Mangus Balik lagi dia Alhamdulillah Jadi kalau Dan satu federasi itu Minimal 30 Berarti 9 miliar Tapi ada Orang dalam Seperti yang Tes-tes Yang lain Sampai akhir Lulus Jogian Jogian Ada juga Jadi Menurut saya Kalau menurut saya Pribadi Sifar ini Bagai pisau Bermata dua Dimana Untuk Hal-hal Kontroversi ini Kita bisa Meminimalisir Hal-hal kontroversi Sepak bola Kedua Memang ada Sporter Dimana yang saya lihat Ada yang menolak Far Karena menurut mereka Mengurangi tingkat Spontanitas sepak bola Nah menurut Kang Jalu Gimana itu Jadi kalau ngomongin Far Saya pikir di Indonesia Untuk saat ini Sangat-sangat perlu Karena apa Pertandingan-pertandingan Yang bisa Dilihat secara fair Oleh wasit Wasit ini Manusia biasa Matanya Cuma dua Sekarang kita Bisa teriak-teriak Itu ma Offset Itu ma Goal Itu ma Hensball Itu apa Karena apa Karena kita nonton Replay Kita nonton Tayangan ulang Kalau kita yang langsung Nah pertanyaan saya Apakah wasit ini Bawa-bawa tipi Ketika dia melihatkan Enggak Bisa gak tukang kredit Betul Sepersekian detik Dia harus memutuskan Betul Nah makanya kita bantu Makanya saya bilang Saya tidak suka Sama orang yang Menyalahkan wasit Karena memang gak gampang juga Daripada nyalahin wasit Ayolah mending kita bantu Bantunya pakai apa Teknologi Salah satunya far Tapi Tapi kan ada wasit Wasit yang Yang gimana-gimana Ada itu oknum Nanti akan kelihatan Kalau ada far Wasit gak bisa aneh-aneh Gitu Kalau dari hasil Tayangan replay itu Memang handsball Ya harus handsball Kalau memang itu Pelanggaran kotak penalti Harus penalti Kalau sekarang Kejadian di luar kotak penalti Dia tunjuk titik penalti Offset 2 meter Dibilang Enggak Nah kalau ada teknologi itu Kan Gak bisa apa-apa Memang apa yang terjadi Dan Replay itu kan Tidak bisa dimanipulasi Ya itulah Jadi Untuk saat ini Memang sangat perlu Nah Tapi Apakah itu Mengganggu dari segi permainan Iya Tapi dalam tanda kutip Artinya gini Lagi rame-rame Main Berhenti dulu Harus lihat tayangan ulang Apakah memang konsekuensi Dari adanya far Betul Konsekuensi dari adanya far Tapi Ya contohlah Apakah kita sekarang terganggu Dengan nonton Liga Inggris Itali Atau Spanyol Kan enggak Mereka udah pakai far kan Tapi asik-asik aja Indonesia Harus Pelan-pelan juga Pasti terbiasa Yang lain juga kan Mungkin awalnya Islama kagok gitu Tapi Meminimalisi resiko Tapi ada memang dampak Jadi apa Mengurangi spontanitas Jangan kaya jebo Suka ngegobrol Sekolah wasitnya mahal Tapi kita harus Kita juga sepak bola Indonesia Konsen di wasit Karena itu tadi Beberapa Banyak kesalahan Dan Kang Jalu bilang Memang terbatas Kan ya Mata Meskipun Dibantu asisten wasit Mungkin far adalah Solusi yang terbaik Untuk sepak bola Indonesia Meskipun Waktu itu juga Liga Indonesia Pernah memakai wasit asing Karena tetap aja Enggak Ternalui efek Yang gimana Gitu Karena memang Jujur aja Di kita itu kan Tidak ada kompetitor Bang wasit Saya nih Tidak harus saya pakai Tidak pernah nyaman Tidak nyaman Tidak nyaman Dia mau bagus Mau jelek Ya harus pakai itu Karena memang kita Tidak punya resort lain Tapi kalau kita punya resort lain Ini juga gak akan tidur kan Jadinya Harus berlomba Kalau ini berlomba Berkompetisi Pasti hasilnya juga bagus Benar Setuju Makanya kita gak Suka lihat wasit kita Gendut Bunci Kadang ada kompetitor wasit itu Jadi kan kalau ada kompetitor Tidaknya saya pengen Kepakai nih Harus memacu diri Untuk belajar lagi Atau apa Gitu kan Wasit sika kamu Sika kamu Lompah Bentuknya Sama tukang nonton Sekarang wasit itu Upahnya udah lumayan Biasanya perpertanian Berapa itu Sekarang itu Kalau gak salah Satu wasit tengah itu Sepuluh juta ya Sepuluh juta wasit tengah Satu kali pertandingan Belum dari mafianya Bu Contoh-contoh Laksu Udon Nanti kita tanyakan PSG Pati Kang Jalu adalah Manajernya Mantan Mantan Manajer sebelum Diakuisisi oleh Atta Halilinta Nah Kang itu bisa cobain Awal Kenapa Mengundurkan diri Terjun dulu Di PSG Pati dulu Saya pengen tahu Awalnya gimana Yang sampai akhirnya Mengundurkan diri Ya kalau dari Mengundurkan diri Apakah Jadi dua pertandingan Kalah langsung Out Jadi kan ada Di demo Jalu out Terus seperti apa Gitu Kang Bisa ceritain gak Awalnya Sampai Mengundurkan diri Jadi awalnya itu Saya memang Ditelepon Khusus sama Owner ya Owner PSG Pati Pak Saiful Arifin Beliau Wakil Bupati Pati Dia mengajak saya Untuk Mau bantu gak Kelola PSG Pati Liga 2 Akhirnya saya tanya Pak targetnya apa Gak aneh-aneh kan Jalan lurus aja Iya Akhirnya saya sepakat lah Dengan beliau Saya tidak minta Satu sen pun loh Dibayar 6 bulan Saya kerja Saya gak digaji Modal sendiri berarti Iya Dan Bukan Bukan beliau tidak Membayar Bukan Saya memang gak minta Gitu Karena memang saya suka Hobi saya Dia bola gitu Karena saya selalu berpikir kan Dari siapa Udah ada yang atur Gitu Dan memang kenyataan Seperti itu Gitu Jadi 6 bulan Saya pulang pergi Kepati Semih Sebulan Mungkin 2 kali 3 apa Habis lah tabungan Gitu lah Ya 100 juta mah Habis lah Gitu kan Tapi ya walaupun Adil dari sini Dari mana lah Ada-ada gitu Nah Sampai satu titik Saya ngobrol sama beliau Pak Gimana nih Liga 2 Udah makin deket Bapak mau cari partner gak Mau kolaborasi gak Emang ada yang mau Ya kita cobalah cari Kayak itu Di media sosial saat itu Lagi rame Atta Halilintar Lagi mencari klub Karena sudah ada Raffi duluan Amat sudah masuk Dia nyari Sempet dia nyari Sriwijaya Atau apapun lah Itu Sampai 6-7 tim Nah Ketika saya lagi diam DM IG saya Tiba-tiba ada masuk Saya dari manajemen Atta Halilintar Mau menanyakan Apakah terbuka Tidak untuk Kolaborasi Akhirnya saya sampaikan Kepas Afin Pak Ada gini-gini Akhirnya Terjadilah pertemuan Gitu Pertemuan Dari Bang Atta Saya Sama Pak Sapin Cuman Seminggu lebih 10 hari lah Bisnis ini Jalan Akhirnya memang Di akuisisi sama Atta Ketika di akuisisi Sama Atta Saya itu Saat itu Sudah Bilang Kepas Afin Kalau ini sudah terjual Ke Atta Saya mundur Karena saya sudah Kerja di LIB Di LIB Saya sudah Ditentukan Kasarnya Gajinya sudah Dikasih tahu Senin sudah mulai Bisa kerja Tapi ada Klausal yang Menyatakan bahwa Kalau Jalu keluar Pembelian ini Batal Jadi saya Sama Bang Atta Gak boleh keluar Gitu kan Akhirnya Saya bilang Bang saya minta Waktu sehari Untuk berpikir Akhirnya saya pikir Kalau saya kerja di LIB Saya mentingin Diri sendiri kan Tapi kalau saya Bertahan Berarti teman-teman saya Pemain-pemain ini Bisa lebih Artinya Kekuatan besar Bersatu kan Pasti lebih Makmur lah Kasarnya kan Seperti itu Akhirnya Sudahlah Saya minta izin Ke LIB dulu Untuk sementara Saya di AH dulu kan Proses lah Di AH Jalan Tidak ada Tidak ada Masalah apa-apa Cuman Nah Bedanya Antara PSG Pati Dan AH Ketika di PSG Pati Saya decision maker Jadi saya cuman Laporannya ke Pak Savin Segala sesuatu Dari A sampai Z Itu harus Pengetahuan saya Nah ketika Jadi AH Itu tidak Gitu Jadi Terlalu banyak orang Saat itu Akhirnya Manajemennya juga Saat itu Ada Ada apa ya Bisa dikatakan Tidak Karena orang-orang baru kan Orang-orang baru yang belum mengerti bola Gitu Jadi Terlalu banyak Kepalanya Akhirnya sering ngambil Keputusan-keputusan yang sifatnya Tidak bagus buat klub Gitu Contohnya apa itu Kang Contohnya Keputusan yang tidak bagus Ada pemain-pemain baru yang saya Sama pelatih Gak tau Gak tau ada aja Gak tau ada aja kan Gitu Gak tau asal usulnya dari mana Nah Di sisi lain Saya Setelah Wah saya lihat bahwa kondisinya Tidak bagus Dan Tidak memungkinkan Untuk saya lanjutkan Akhirnya saya bicara Sama pelatih Saya bilang kok Kondisinya seperti ini Saya mau mundur Gitu Saya mau mundur Akhirnya Pelatih bilang Ya sudah Kalau Kang Jalung mundur Kita semua mundur Jadi waktu saya mundur itu kan Lima orang staf pelatih mundur semua Pelatih kepala Asisten pelatih dua Pelatih keeper Sama pelatih fisik Mundur semua Betul Gitu Ya intinya Lebih ke internalnya lah Gitu Tapi mudah-mudahan Dengan kita keluar AHPS pelatih kan jauh lebih baik Saya selalu berdoa yang baik aja lah Mungkin Sayanya aja gak apa Dia rizki disitunya Atau jodohnya cuma sampai disitu Gitu aja sih Gitu Tapi pas Apa Namanya Dari PSG Pati itu Pakai bondu Kenapa? Kang Jalu kan sama Bang Atta Suka banget Oh pake bondu Atta lilin Bandana tuh Bukan bondu Bandana tuh Tapi ya itu Saya kadang-kadang sampai sekarang juga kadang-kadang suka ngerasa Kasian Harusnya memang saya tidak lepas Karena apa? Karena beliau-beliau ini kan orang-orang muda Orang-orang baru Belum ngerti bola Saya khawatir kapok Karena saya berpikirnya kan masa depan ya Artinya ruang lingkupnya lebih besar Saat ini Indonesia tuh lagi semangat-semangatnya lah Setelah pandemi hampir 2 tahun Tiba-tiba ini ada sultan-sultan muda Mau terjun ke dunia bola Artinya memang fanatisme bolanya Mulai Dulu kan gak rame Liga 2 kan Sekarang kan udah mulai rame lagi Kalau saya ngeliat Kalau Raffi Misalkan ada Kaesang Kemudian ada Atta Belum yang lain-lain Mungkin mudah-mudahan itu jadi cikal bakal Sepak bola Indonesia ke depan jauh lebih baik Karena orang-orang muda udah mau nih Udah mau terjun Yang saya takutkan adalah mereka kapok Kapok karena apa? Kalau di mata Najwa kemarin kan takutnya Dikerjain mafia judi lah Atau apalah Itu yang kadang-kadang sering berpikir ya itu Kasian gitu Kalau sampai dikerjain seperti itu Udah buang uangnya kan ya Betul Tapi memang industri sepak bola Indonesia ini nih Menurut Kang Jalu ya Menjanjikan gak sih kan? Iya Sebenarnya Sangat menjanjikan Sangat menjanjikan Saya aja ngelola Saya kerja kan 17 tahun di lembaga keuangan Saya berhenti Hanya ngurus BPL Hidup saya dari BPL Dan Alhamdulillah beda cukup Artinya apa? Hanya mengelola suatu skup yang kecil saja Itu sudah menjanjikan Oke Apalagi memang yang besar Tapi memang butuh waktu butuh proses Samanya kayak kita usaha kan Usaha itu butuh modal Butuh waktu juga gitu Tapi kalau manajemennya baik ya Pasti menghasilkan Oke BPL BPL Saya dulu pernah mengajuin Oh pernah mengajukan Pengajuin Pak Saya pengen kerja dong di PSG Gak apa-apa Saya gak digaji juga Yang penting saya kerja di PSG Saya sempat seperti itu Nah kalau sekarang saya Berpikir dengan kejadian kemarin Saya sih sudah berpikir bahwa Kemungkinan besar saya tidak akan terjun di salah satu klub lagi Sudah kapok Kapok Jadi PSG cuma jadi pembelajaran gitu Atau gimana? Iya pembelajaran yang cukup besar buat saya Dan saya berpikir Sudahlah Saya bukan orang klub Saya juga memutuskan Saya lebih baik di operator liga saja Karena memang kemampuan saya disitu Tapi kalau nanya Persib Darah saya biru Oke Memotong Memotong Jadi Kang Jalu udah aja Saya mah di operator aja Udah akhirnya sekarang jadi LIB juga Mudah-mudahan Jadi di LIB Jadi udahlah Saya mah di operator aja Udah kan ngom-ngom juga Jalanku Nah jadikan apa Nanti jadi caleg apa gitu Ada jadi caleg ada Ada Saya kan pernah bikin quote dulu ya Jadi kalau masalah politik Yang ngurus politik itu banyak Kang Iya Tapi yang ngurus bola gak ada Nah gitu Udah aja berpolitik di sepak bola Kalau dulu kan suka ada istilahnya gini Wah sepak bola itu jadi bahan politik Iya betul Kalau saya mau dibalik Politik akan saya jadiin Jadiin sepak bola Contohnya gini Kalau nanti ini jaman-jaman pilkada 2024 Wah daripada pasang poster dimana-mana Sudah mending sini Sponsorin Liga saya Itu kan lebih bermampat Iya bener Dibanding hanya nempel poster doang Di billboard Di jalanan Di jalanan yang belum tentu Tapi kalau di Liga saya kan ada manfaatnya buat yang lain juga Iya Akhirnya dikenal juga minimal sama pemain-pemain Pada jadi kesalahan jadi sampah Billboard Di Bali Hall ya Jadi Bali Go Sampah Harga yang tukang Bener Bener Tukang kai gitu kan Ini Kang Andai kata Kang Jalu jadi ketua PSSI Langkah apa sih Sektor apa yang dibenahi Sejak awal gitu Nah karena kan sebelumnya Kang Jalu ini sempat diusung juga Di tahun 2020 Pernah Yang sama sekarang Sama Pak Iwan Bule Terus ada 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 Kalau dulu sih ikutannya Itu cuma trik saya Karena menang gak mungkin Saya ikutannya juga bukan tujuan menang Saya tujuannya cuma BPL Saya dikenal orang Jadi saat itu Saya berpikir Kalau saya naik Orang tahu saya Pasti orang searching saya BPL-nya juga akan ikut Alhamdulillah juga disitu BPL-nya kan ikut naik Oh oke Strategi marketing S4 S4 lah Kalau lagi ramai sekarang Saya baru tahu gitu Ternyata gak ada Apa-apa gitu Kang Pengen ini aja BPL Karena memang saingannya apa Saya cuma menaikkan Value BPL-nya gitu Oke Nah Kalau misalkan strategi apa Kalau jadi ketua PSSI Ya Yang pertama memang Saya pernah bilang Saya buang semua Yang ada orang PSSI semua Yang memang Ada Dibuang dulu Oke Kemudian saya saring lagi Mana yang mau Betul-betul kerja Untuk dedikasi Federasi kita Yang betul-betul Mau kerja Punya pikir Orang Indonesia itu Banyak yang ngepinter Benar Banyak Banyak punya kemampuan Contoh Saya dulu Far sama Golan Teknologi Itu di DM Dari orang Berasal dari Surabaya Dia DM saya Kang saya mau bantuin Golan Teknologi Punya programnya Oke Tapi saya gak bisa beli Saya cuma bisa ngasih kamu Tiket Makan Hotel disini Iya gak apa-apa Datang disini Akhirnya apa Kita punya fasilitas Golan Teknologi Jadi banyak banget Banyak banget Orang-orang muda kita Yang memang Mau memajukan Sepak bola Indonesia Cuman memang Mereka itu belum Tertampung Belum wadahnya Tapi kalau boleh Bicara jujur Untuk sekarang ini Sudah mulai membaik Oke Betul Orang-orang yang ngurus Di federasi ini Yang ngurus di federasi Di LAB Sudah mulai membaik Tapi bukan berarti Seperti membalikan Telapak tangan Jadi itu Prosesnya Betul Saya sih berharap Sekarang kan jamannya Pak Iwan Bule ya Pak Iwan Bule misalkan 4 tahun Yang jadi penentuan itu Adalah Contoh Pak Iwan Bule ini Sudah bagus nih Nah nanti ada Diganti lagi nih Sama orang baru Nah orang barunya itu Ketika tidak Sepunya potensinya Kayak Pak Iwan Bule Ya sepak bola Indonesia Balik lagi Kayak dulu lagi Jadi muter aja gitu Jadi memang harus Ada tongkat Estapet Itu Kalau orang-orang bener Itu sudah bagus Ya tinggal Dilanjutkan Oke Gitu Jadi ganti Kepengurusan Ganti lagi Ganti lagi Kan di Indonesia Seperti itu Seperti itu Kadang-kadang kan seperti itu Gak ada visi yang memang Kita tetapkan Misalnya nih kan Kayak Jepang ya 100 tahun Betul Mencapai target Pihak Pihak paling luar biasa Klub Negara sepak bola Nah itu kan visi yang memang Jelas ya Ketika pergantian Juga ini Visi yang dipegang Misalnya menuruskan Menuruskan Soalnya kalau di kita Selalu berpikirnya gini Oh jaman saya Nah itu Harusnya Gak usah berpikir jaman saya Tapi jaman nanti Anak cucu kita Mau gimana Gitu Ah mumpung jaman saya Jadi Segala sesuatu Pengen dikenal dulu Ah jaman saya Nah itu yang jelek Mau jaman siapapun Kalau misinya Indonesia Misalkan 2000 Berapa Itu jalankan Misalkan progresnya Apanya Kayak Jepang Kayak gitu Ya bener Ya gak pernah peduli Mau jaman siapa-siapa Yang penting nanti Goalnya tercapai Ya Nah jadi gak khawatir Mau siapa aja Yang gantinya Kalau sudah kita punya Penggangan Merahnya Pasti akan terus Meskipun ada program-program Baru yang memang Dibawa Tambahannya Tambahannya Nah tapi Kang Jalu Melihat Butuh berapa tahun sih Dengan Jepang Misalkan 100 tahun Untuk timnas kita Di level Asia Tenggara Aja Padahal kan sebelumnya Udah ada julukan yang Macan Asia Untuk Ya kita mencapai target Asia Tenggara lah Gak usah muluk-muluk Dunia gitu kan Asia aja butuh Berapa tahun sih kan Kalau Kalau Bang Jalu melihat Ya mudah-mudahan sih Kalau saya ngelihat sekarang Kan saya memang Sudah mulai Bagus ya Gitu kan Apalagi kalau ngelihat Timnas sekarang kan Pelatih juga sudah Punya bagus Cuman ya Ini Kita tuh terlalu Pengennya tuh Instant Benar Apa-apa tuh Menang Apa-apa tuh Juara Tanpa mau melihat Yang namanya Proses Nah kalau PSSI ini Sekarang memberikan Waktu dan kesempatan Sama Sintayong Minimal 4 tahun lah Di masa kepemimpinan Pak Iwan Bule Misalkan Ya Saya rasa 4 tahun ke depan Indonesia Kalau bicara di Asia Tenggara Atau Asia Ya mungkin bisa Karena Kalau bicara sekarang Asia Tenggara juga Kita jadi mikir kan Ya jadi berat sekarang Ya sama Thailand Kita udah jauh Apalagi Ngeri Sekarang mulai ngeri Jangan sampai kita nanti Bersaing sama Timur Lece Kan gak lucu Benar Timur Lece Ke Kamboja Yang dulu Nah itu tuh Butuh peran serta Butuh peran serta Seluruh masyarakat Indonesia Karena Kalau yang namanya Sintayong itu kan Hanya nerima pemain-pemain Dia seleksi nih Pemainnya Untuk menciptakan pemain bagus Kan balik lagi ke daerah masing-masing Balik lagi ke ASK Balik lagi ke ASPROB Kompetisinya gimana Mulai dari usia dini Jangan main titipan Jangan main curi umur Gitu Saya sempet Dulu kok Indonesia itu Kalau anak-anak kecil tuh Usia 14, 15 Sering juara ya Iya ASEAN jadi juara-juara Saya dapet info dari mana-mana Ternyata memang Kebanyakan ya curi umur Jadi usia 13 tahun Misalkan Dimasukin ke 10 tahun gitu Ya sebetulnya Eventnya usia 13 tahun Nah negara-negara lain lain Itu ada yang 12 tahun 11 dan 13 Di kita ternyata 15 tahun Umurnya 2 tahun Ya iyalah Orang-orang itu Sampai menang Makanya kan kita selalu mentok Di usia dini Ya benar-benar Ketika ke level senior Kita tidak bisa naik Mungkin itu salah satunya Maksud saya Ya itulah Ya sudah lah Gak usah Apa ya Sudah waktunya Gak usah mikir Pengen instan Gak usah nyuri umur Kasihan juga kan Jadi yang normal Jujur aja lah Ya kan Kayak jebok Waktu itu dicurigai Oh ini macam Umurnya ini Udah berapa 35 Kan padahal umurnya masih 25 Cuman mukanya aja Saya itu dicurigai Soalnya saya kolot Tidak ada yang berantem Bisa Jadi memang yang namanya sepak bola Ruang lingkupnya harus semuanya Iya betul Harus semuanya terlibat gitu Dan dimana kita juga Misalkan saya punya anak nih Menyekolahkan anak kita SSB juga Ya pengen-pengen ya Pengen jadi pemain sepak bola profesional Kita juga mendidik mereka di rumah Bagaimana menjaga kedisiplinan Etitudenya Mengajarkan hal-hal seperti itu Sekarang yang diceritakan Kang Jalu Jadi parah raseah kolot Kan anak juga lihat orang tua Mungkin lah ya Bapak saya aja gelut Akhirnya mentalnya juga udah beda gitu Tapi mental-mental berantem Paradigma kan kadang-kadang selalu gini Wah jangan jadi pemain bola Masa depannya Masa depannya gini Bapak atau pederasinya gimana Itu sesuatu yang menurut saya salah gitu Udah lah tutup buku Kalau yang dulu sudah-sudah Tapi kita jadi orang tua juga Jangan mendokrin bahwa masa depan Sepak bola kita pasti split Mereka nggak juga Kalau nanti ada perubahan Yang minimal Kasih mereka semangat Kan saya tahu perubahan 5 tahun ke depan Sepak bola kita maju kan Terus Lebih ngabred sih Pemain sepak bola bener-bener Mapan lah Pak ya Dari penghasilannya Sekarang udah mapan loh Pemain bola gitu Iya besar-besar Udah miliaran mereka Transfernya juga udah miliaran Bos kontrakan Macem-macem Sekarang pemain sepak bola Jadi apa namanya Ngesalah bola Dulu juga pemain bola Dari bentuk mah Udah kayak Tugio ini kan Langkah untuk membangun Sebuah klub yang profesional itu Seperti apa sih menurut Kang Jalu Karena Kang Jalu sebelumnya Udah ada pengalaman Pengalaman Di Liga 2 yang Kekurangan di sepak bola Indonesia Saat ini adalah sarana dan prasarana Itu udah pasti Ya benar Sebutkan satu klub di Indonesia Yang punya stadion Gak ada Gak ada Semuanya punya Pemda Gak ada mau sekaya apapun Persib Gak punya Gak punya Bali yang udah IVO Gak punya Dia sewa Pemda gitu Nah memang sarana-prasarana Minimal training ground lah Gitu kan Training ground Mereka latihan Anak-anak Akademinya ada Semua Jadi progresnya Memang ada gitu kan Itu nomor satu Memang sarana-prasarana Yang kedua Yang paling bagus Adalah manajemennya Jangan instan Gitu Ikutan Harus juara Enggak Jadi persiapkan Anak-anak Gitu kan Persiapkan anak-anaknya Kemudian ilmunya Gitu Nah itu juga Nah salah satu Memang yang harus kita Kembangkan adalah Lisensi kepelatihan Oke Akan ngebayangin ya Saya komentar dari Tasik ceritanya Karena ada Peresmian lapang Saya main ke salah satu SSB Saya ngobrol Kos Udah punya lisensi Belum kan Mahal katanya Oke Terus saya ngelatiin Cara melatihnya Akan kalau jadi orang tua murid Nyekolahin ke SSB Yang si pelatihnya Itu belum punya lisensi Dalam tanda kutip Belum punya ilmu Secara Pendidikan Jalur formal Mungkin Otodidak Mungkin dia bisa pelajari di Youtube Tapi kan lisensi dia belum punya Nah Gimana Indonesia mau maju Kalau di usia dini Mereka dilatih sama Sama guru-guru lah Yang tidak mempunyai lisensi Di sisi lain Mau ikut lisensi Mahal Itu Bayar SSB Kalau di kampung juga kan kecil-kecil Karena lebih banyak Yaudah lah Sari donak Itu jadi concern Concern kita juga bahwa memang harus Gak bisa Karena apa? Makanya ada islah Pemain timnas kita kan kadang-kadang Passing juga salah Betul Nah itu yang harus dipelajari Memang dari usia dini Bagaimana caranya Sama Kalau kita sekolah di formal Jadi SD Tapi gurunya gak punya ilmu Iya sama aja Sama aja Nah itu yang harus dipelajari Nah itu jadi concern juga Jadi memang Banyak faktor Kalau untuk klub profesional Memang harus seperti itu Tapi tujuannya memang harus Industri Industri ya Packagingnya Contohnya kayak Bali 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 ya Bali ya Bali ya Sudah sesuatunya sudah bisnis dia Sudah industri Saya pikir juga PRC bisa itu Lebih bisa lagi kan Sangat bisa Nah cuman tinggal mau apa enggak Itu yang ngebeda ini Berarti Kang Jalur menitikberatkan Fasilitas ya Fasilitas infrastruktur Awalnya infrastruktur ya Karena memang di Indonesia ini Ya bisa dikatakan tidak ada ya Yang punya stadion Betul Sendiri semua padanya Jangan stadion tadi juga Buat latihan aja bo Training ground Iya Hanya baru beberapa Tapi udah mulai nih Training ground tuh kayak PSG Party udah punya Kemudian kemarin tuh kayak PSG Ada Borneo lagi bikin Ada udah mulai Karena untuk bikin training ground kan Tidak semahal stadion kan Kalau stadion kan mahal Tapi kalau training ground udah mulai lah Udah mulai aja kemajuan sih Kalau saya lihat Pemantinya tuh di Liga 2 loh kan Ya kayak PSG Party Ini kita punya training center Akhirnya tergerak nih Salah satu saya dulu mau ke sana Panas gitu loh Panas Lalu saya gak tau Party kan dimana kan Seperti yang aku tadi bilang Party tuh Jawa Timur bukan Jawa Tengah Pas saya kesana Sekarang itu ada 8 ya 8 lapangan 8 lapangan Latihan mereka gitu kan 8 lapangan Saya cuma berpikir Kalau itu ada di Bandung Enak kan gitu ya kan Iya Saya kerja kan Jawa nyawanya makin lapang Saya jadi tukang cukup Kalau gitu Mau order cukup Insya Allah Berarti memang itu Fasilitas ya Kalau Kang Jalu melihat ya Untuk akhirnya Yang menciptakan pemain-pemain Yang dididik lah Rutihan lah Diasa dari kecil Diasa dengan fasilitas Kan fasilitasnya bukan hanya lapang ya Kan ada-ada Part-partnya juga Ada kolam bernangnya Ada tempat spa-nya Oh Insya Allah makan Sama masasnya gitu kan Terapis Terapis Kan masas ada yang tukang menciptakan pemain Ada Pusul lah teman-tukang Pusul Ya gitu lah Jadi saya punya ilmu juga Jadi nanti punya anak kan Nah langsung SSB-nya cari yang lisensi Cari Bukan pelatih yang Asalnya tukang sayur Jauh ngelatih der Ada kok kejadian Ada gitu Wah Ada benar Dari wasit Benar Presemen bola Ya ini mah Tiga daun kaum Ini wasit gak ada Kang wasit bisa Tapi saya Beres dagang Asal wasit Ya mungkin itulah Yang terjadi Di kita tuh baru Mungkin Kang Kemarin juga ngobrol Sama ada yang resumber Bahwa sepak bola Kita itu masih Di tahap yang sekedar ada Gitu Ah penting ayah Jalan weh dulu Nah Sambil yang Hal-hal yang memang fundamental Ya mungkin Kata Kang Jalusnya juga Baru dapat informasi Sedang berproses Untuk ke arah yang lebih maju Mudah-mudahan kan Ya sepak bola juga Kan bisa mengharumkan Nama bangsa Jangan salah Ya kan sekedar olahraga Dulu gak tau kita tentang Pantai Gading Tiba-tiba ada di pihak dunia Pantai Gading Dan apa Negara mana Negara mana Itu kan setidak langsung Mengangkat derajat Negaranya Dikenal di dunia Apalagi ngebrandingnya Siderogba Siderogba Kalau Yaya Tore Itu paman Pantai Gading Ivorikos Itu kan Nah Kita gak tau Siapa Pantai Gading Saya juga sekarang Baru tau PSG Saya baru tau Patinya justru Saya PSG Dikira saya gerlong Paris Saint Gerlong PSG Mungkin Kang Jalu Juga orang Gerlong Sama Esa Gerlong Kita bicara lagi Sepak bola Indonesia Mad Pixing Masih ada gak sih Kan yang lagi Lagi rame lah Kemarin ya Sebelumnya kan Udah ada dibahas Sekarang muncul lagi Muncul lagi Karena beberapa Keputusan kontroversial Di Liga 1 dan Liga 2 Apalagi di Liga 2 Yang banyaknya Yang kembali Liga 1 juga Banyak Nah Mad Pixing Menurut Kang Jalu Masih ada gak sih Ya kalau Menurut saya Udah pasti Ada Karena kemarin juga kan Kasusnya perserang juga Cukup Cuman kan Nah Ini balik lagi Ke federasi Federasi mau Bongkar Apa tidak Tapi kan dari Statement Pak Iwan Pak Iwan Bule Memang dia akan Bongkar Karena kebetulan Dia juga kan polisi kan Polisi punya power Untuk itulah Tinggal Tapi kalau Apakah Judi bola akan hilang Enggak Maksud saya gini Selama Selama Tidak ada Elemen Pemain Oficial Manajemen Pelatih Dan klub Tidak ikut bermain Di judinya Artinya yang judinya Orang luar Aman Terserah aja Itu balik lagi Ke karakter Masing-masing kan Walaupun agama saya Bilang bahwa itu Memang tidak boleh Tapi kalau Yang itu Terserah-serah Yang penting Elemen yang bermain Di lapangannya Itu tidak ikut bermain Bahwa pertandingannya Itu memang Dilaksanakan secara Fair-fair aja Nah masalahnya Yang kalau kasus Perserang kemarin Kan sampai Pemain ya Yang ikut bermain Ikut bermain Kan ada yang Katanya sih Dikasih Uang segini 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 Untuk kalah Nah kalau sudah Seperti itu Ya hancur Tapi kan Kang Apa Misalnya bukan Di Indonesia aja ya Untuk Madfixing ini kan Nggak maksudnya Di luar negeri juga Kan ada Kan itu Kan mas Mas saya masuk ke Beri Akun judi Ada gitu kan Kayak kemarin Manchester City Kayak gitu Adalah Cuman maksudnya Perbedaannya gitu Kang Sama-sama ada Apa yang ngebedainya Tapi Kang Jalu juga mengetahui Kalau di luar Ada madfixing Kalau dulu kan ada Ada Italy Kasiopoli itu kan Kalau Liga Inggris Dulu tuh Liga Inggris itu ada yang kena sanksi Pemainnya karena ikut berjudi Berjudinya bukan dia disuap Tapi dia ikut masang Oh Itu ada kejadiannya Liga Inggris Nah kalau nanya tadi Apakah di luar Saya pikir Kalau di luar kan lebih apa ya Lebih terbuka Sponsor aja kan ada tuh Bet apa Bet apa Tinggal bagaimana si regulasi Dari federasinya Ya kembali lagi Kalau menurut saya Kalau di luar Yang bermain judi Orang-orang luarnya aja Contohnya gini Misalkan MU sama Siti kemarin Kalau misalkan kita mau main judi Di mana Di situs apa Ya kita klik Tapi kan kita tidak Tidak menghubungi pemainnya Eh saya memegang Siti Ya Pemain MU harus kalahkan Nggak gitu Nah di Indonesia Dengan kasus perserang Seperti itu Ya Pemainnya jadi yang diatur Harus kalah Oh berarti perjudian di Indonesia itu Perorangan mungkin Jadi masuk ke orang-orang Masuk ke perorangan Misalkan Bo pegang apa Misalkan versi Oh saya pegang apa Persija Yuk main lah Nah misalkan Kata aja Bo Saya pengen menang Udah Pak ini Gitu Ke perorangan Bo Bisa Bisa Kayak gitu Masuk ke Masuk ya dibayar Tadilah di Main 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 butuh pun ya Saya dapat Bayaran nih 100 juta Bagi 2 atau Berapa persen Emang Gitu bisa Itu sepak bola Indonesia Terjadi seperti itu Ya Kasus kemarin kan Ya sekarang mana ada Timnya harus kalahkan Iya Semua juga pengen menangkan Betul Berarti yang saya dapatkan ilmu Adalah susahnya mencari orang Yang punya dedikasi tinggi Terhadap kemajuan sepak bola Indonesia Ya Kang Dari segi pemain juga Kan maksudnya Buktinya perserang Ya kemarin lah Yang lagi rame Yang lagi rame Itu kan untuk keuntungan pribadi Akhirnya terbongkar Seperti ini kan Apa menambah Kepercayaan Apa mengurangi Kepercayaan masyarakat Terhadap sepak bola Indonesia Ya Kang Nah itu udah dikasih Tetapi penting Harus ada ini Judgment yang cukup Keras Ya Dalam arti membuat Apa ya Epek kapok Ya epek jerak ya Epek jerak Misalkan sanksi seumur hidup Ya benar Atau misalkan Tiga turunan Gitu Jadi jangan main-main sih Kalau mau seperti itu Nah ini kan balik lagi Kalau masalah Apakah pemain bola Kurang sejahtera Saya pikir enggak juga Sudah di atas rata-rata lah Banyak kok pemain bola kita Yang gajinya 25 juta Minimal Per bulan Saya pikir 25 juta 30 juta Ya sudah alhamdulillah Kan dengan kondisi sekarang Tapi kalau tipikal orangnya Serakah Enggak pernah ngerasa Cukup Dengan segala cala Disikat aja Itu balik lagi ke karakter Berarti Cara memberantasnya itu Dengan hukuman yang memang Kejam aja langsung Karena itu merusak Citra sepak bola Tapi selamanya itu ada enggak kan Buat si Mafia sendiri Di sepak bola gitu Ya kalau selama masih hidup Dan tidak ada generasi Ya pasti WI Kan kalau kayak gitu Pasti ada generasi Yang saya takutin Kayak gini kan Kalau ini ya pendapat pribadi saya Melihat apa Judi bola Kita menyalahkan Mafia Oke Teriak-teriak Mafia Tapi yang saya Ya mungkin Baru diri saya aja Bahwa masyarakat kita juga Mengandungi judi Judi bola nih Judi online kita ikut-ikutan Wah judi online Tapi kita teriak Anti mafia sepak bola Oke Kita pasang nih Ke bandar-bandar gede Nah si bandar-bandar gede ini Saya melihat mungkin Dia juga masuk lah Ke beberapa pemain Atau beberapa staff Beberapa wasit Yang untuk mengatur pertandingan Karena wah Yang banyak pasang Klub A nih Menangin Klub B nih Kalau Klub B yang Menang sayang Ya Dapat keuntungan besar Ya itulah Kayaknya gak fair Kalau kita teriak Anti mafia bola Tapi kita masih ikut judi Online Parla ikah apalah Teriak aja apa Agen modern football Ya seperti itulah gitu Tapi kita masang 5 kupon Nah kayak gitu Berarti kalau Kalian berteriak Anti mafia sepak bola Ya kalian juga Nentikan Nah Kayak jabal aja ya Judi slot kan kan Ini lagi rame Ikutan juga Wah Yang ini apa Yang buah Jambal dari Daripada judi bola Menurut judi slot Ya mungkin Kalau saya sih itu sih kan Menekan Ya memang bener Lingkup saya Kalau ketika kamu bilang Anti mafia bola Berarti kamu harus konsekuen Kamu gak usah ikut-ikutan judi bola Karena itu kan Menukung Menukung judi sepak bola Itu menimbulkan mafia-mafia kartel Kayaknya boh Judi slot aja Untuk itu Itu gak ada pemberanan Judi itu haram Judi itu haram Gak ada Gak ada Gak ada Strukturnya Atau apanya Fasilitanya Selain far lah kan Selain far Yang gak ada gitu Yang belum ada Yang belum masuk ke kita Itu entertainnya Belum ada Entertain sama broadcastnya Kita kalau nonton-nonton Liga-liga luar Itu enak kan Ya Begitu lapangannya Bagus Ya bener Kita juga kalau Cokok aja bayangin kan Kenapa dulu Liga 2 Jarang ada yang nonton Dan jarang disiarin Karena lapangan-lapangnya Lepas kebun kentang Iya Kadang-kadang Kalau sekarang kan udah mulai tuh Iya Seridan-Seridan memang Yang kelasnya Internasional sudah ada Nyari Jadi memang Ya itu entertainnya Juga belum ada Ya sama tadi Strukturnya Infrastrukturnya Infrastrukturnya Kita cuma punya GBK Manahan Solo Bantakan Itu Selebihnya mah ya Mungkin yang Papua Bangkit Oh ya yang baru Selebihnya mah ya Enggak Iya gitu Karena ya Sebagus apapun Broadcasting Tapi kalau lapangannya jelek Mah ya jelek Oh iya Kadang kan lagi nonton Jauh Keceng Kopi di tengah lapang Kadang orang luar negeri Liga luar ini Yaitu tadi Entertainment Sport Timon Akhirnya Akhirnya Di iPort Timer Dimana saya pernah Baca di salah satu media Bahwa Alex Ferguson Memarahi David Beckham Ketika rambutnya di Mohek Itu dimarahin Karena menurut Kamu gak gini Pemain harus rapi lah Rapi lah Rapi lah Ya oke Rapi lah gitu ya Maksudnya Karena ada kamera Dimana-mana Kamu harus wangi Kamu harus menggunakan Minyak rambut Itu tuh diperhatikan Tapi gak hanya Sepak main aja ya Kan kadang ada di kita Misalkan lagi main nih Waktu Pei main sama Jebo Aduh body Nah bau awak Kan mungkin di luar negeri Udah memperhatikan Mungkin Pei kan ya Kayaknya gak mau marking Nah Pei marking Pei Buka cara bau awak Akhirnya lolos lainnya Kalau secara penghasilan Kan gila-gilaan Orang kayak Messi, Ronaldo Itu hitungan-hitungannya Udah gila-gilaan kan Per bulan pendapatnya Padahal mereka main bola Mereka main bola Pemain-pemain-pemain kita Juga sama-sama main bola Tinggal bagaimana sekarang Ya federasi LIB Sama pemain Itu bisa sekretiasama Untuk membuat Suatu entertain yang bagus Kalau entertainnya bagus Sponsor masuk Nilainya jadi besar Kalau nilainya jadi besar Value pemain juga jadi naik Value pemain naik Efeknya apa Kontrak mereka besar Nah gitu Kalau lu ngomong gini Saya percaya Karena ada bukti Marketingnya S4 Makanya juga saya suka bingung Bo ya istilahnya mah Latihan bola di kita Sama di luar negeri Bola sama-sama bulat Sama-sama di tendang Cuman ya Kalau permainan beda Nah mungkin dari situ Nah kenapa coba Kenapa takang Siapa yang tahu Banyak faktor Kenapa Messi pendek kan Sama-sama kita lah Kenapa mereka pinter Karena otak Sama kakinya deket Kalau Messi Kalau di kita Kalau di kita Cara rangkung Pendek sama Padahal deket kan sama Otak sama kaki Messi mah deket Jadi pinter Katanya ada anekdotnya Ada anekdotnya Kenapa orang Indonesia Sama-sama pendek Tapi Nggak sepinter Messi Tapi benar Kenapa Kang Kadang-kadang ada otak Anekdotnya kan gitu Aku kulung nafsu Tapi kalau orang-orang Isama yang tinggi badannya Kayak Messi Pada jago Kayak Andri kan Andri kecil-kecil Cepat Epan Dimas Cuman sama gizi juga Mungkin Kang ya Dari makanan gitu ya Banyak pemain-pemain Ya itulah salah satu Memang dari usia dini Sok akan lihat Kalau ada usia dini Epsi paling mana-mana Yang ada jualan Tunggang apa Gorengan Gorengan Dari kecilnya aja Makannya sudah kayak gitu Biasa kan Kalau sarapan Saya roti Jawa mau langsung Nasi kuning Gorengan Kopinya Langsung Dan saya pengen ini Kalau sudah tercipta Pengen lihat replay Televisi kita tuh Ya Enak lah gitu Maksudnya Kan kita kadang Saya emang kalau di rumah Nonton TV LGA Indonesia TV saya esok Kan letihkan Ya sama Udah mati 14 ini Akang mati pina Pasti anggung Saya mau 14 ini Kita kecil Kesel Terus di garis gawang Ada iklan Aduh Gimana sih settingannya Gitu kan Settingan si sponsor Masa iya sih di tengah pertandingan Dia minta ditayangkan Permintaannya gitu Meskipun Ya mungkin itu permintaan sponsor Masa kok kita Si pihak Broadcasting Gak bisa menolak Ini akan mengganggu jalanan pertandingan Gitu Tapi mudah-mudahan Nanti kan jalan rumah Kalau udah kerja disana Kalau dari segi penonton Saya juga kecewa Tapi kalau dari segi operator Yang industri bisnis Saya harus maklumi itu Karena apa Jadi LGA Indonesia itu sekarang Itu sudah semakin bagus Artinya apa Sponsornya mah Gak apa-apa Seperti itu dulu Untuk menaikkan value Oke Ketika value sudah mulai naik Kita tidak usah butuh tuh Iklan-iklan seperti itu Kalau sekarang kita masih butuh Liga Inggris Ada gak Iklan-iklan yang lewat Seperti itu Ada kopi gak gejir Gak ada Gak ada Tapi kita masih butuh Gitu Kita masih butuh Hal-hal seperti itu Tapi bertahap Ketika misalnya sekarang Nilai-nilai Liga Indonesia itu Kan kalau gak salah Liga 1 ya 400-500 miliar Gitu Kalau nanti sudah misalkan Hitungannya T Gitu Iklan-iklan kecil itu kan Gak Gak dibutuhkan lagi Tapi ya itu Kita Contoh BPL BPL tuh dulu sama BJB Musim pertama sama BJB Saya gak disponsorin Tapi saya minta izin sama BJB Pak Minta izin pasang banner BJB ya Sekeliling saya pasang Bener BJB Apalagi gak disupport sama BJB-nya Enggak Musim pertama tuh BPL tuh gak ada yang support Keng sponsor Tukang handphone Tukang laundry Tukang apa Saya teleponin Minta izin pasang logonya Kirim Saya bikinin Nah pertanyaannya kan Orang-orang gak tau Mereka ngasih duit apa enggak Tapi yang mereka tau Hidangnya Banyak sponsor Itu cuman mancing saya Tahun musim kedua Masuk BJB Musim ketiga Sampai akhirnya sekarang Jadi sponsor utama Yaitu mah itu lah Itu trik Berarti yang sekarang mah Gak pura-pura gitu kan Sekarang udah Yang sekarang gak pura-pura Yang ada di Dumex BJB gitu Sekarang malah kita nutup Nutup sponsor Udah full Udah full Dikarenya kalau yang sekarang Masih pura-pura kan Tapi bener Saya kepikiran Ternyata sepak bola juga Memerlukan trik-trik marketing Betul Oke Berarti kita juga ada Di fase proses Di main Tadi tiba-tiba ada kopi Kita mah sabar aja lah Mudah-mudahan Kedepannya Dua tahun atau tiga tahun Kedepannya Udah punya value yang sangat tinggi Brandingnya udah Kena banget Ya nanti kita yang atur sponsor Kan nonton sepak bola Paling Bosen atau kita Kapan waktu kita Meninggalkan TV Ketika pertandingan bola Waktu istirahat Ya Betul Istirahat Saya kemarin ditanya Ada gak yang mau patin Ada Apa tuh Kuis Dulu ada Kuis fenomenal di Indonesia Namanya Jari-jari Pas pepeng Telepon kan Itu digunakan Di saat Yang sekarang Nantinya Saya ngasih saran Ke LIB Itu gunakan Di waktu istirahat Dibanding spot-spot Iklan seperti itu Yang cuma sebentar Udah aja Kalau kayak gitu kan Pembuah acaranya Perempuan Belakangnya Background Misalkan Kopi Naon lah Tapi dia Telepon Tapi pertanyaannya Dari pertandingan Babak pertama Dan buat kitanya Juga Asana Keluar Nah Menang 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 Nenutan kan Bo Suka Nantuk ya Nantuk Ngejar hadiah Kamu presenter Nugulis Paling apa Sahai Kamu Daryon Semangat Kalau yang Juri slot juga Kamu Nang HP Tumata Kamu Tunggu di BPL Ada Biasa jadi Komentator Oh Komentator Lowongan di BPL Setiap musim Pasti ada Dan selalu Terbuka Sponsor Sponsor Kalau volunteer Sponsornya Saya kudok BPL Semakin maju Terima kasih Juga Sibuk 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 Bakat Bakat Kita Bisa Adapter ke BPL Kita Ngumpulin Dululah Dari masalah Duit Nominal Kayak tadi Manya Ngebang Ngebang Nanti aja Udunan Dapat dari Juri slot Oke Kalau gitu Episode kali ini Bersama Kang Jalu Segitu aja Mudah-mudahan Kang Jalu Sehat selalu Di LIB Mudah-mudahan Terus Karirnya Bagus Menanjak Sehat-sehat Juga Buat semua Bekerjasama Dengan Klub Luar Negeri Kerjasama Dan Mudah-mudahan Jadi jejaran Manajemen Versi Juga kan Siapa yang Tau kan Pemilik Pemilik Nah gitu Berawal dari Ini lah Saya jadi tukang tiket Kan Kalau pemerintah Contact Nanti di DM Siap Gitu aja ya Untuk episode kali ini Saya Ajebo Sampai Isgo Jaluh Da Bawal dari Jaluh Sampai Jaluh Terima kasih.